Di antara Infinix Note 30 series sendiri, bisa dibilang Infinix Note 30 Pro adalah yang paling menggiurkan karena tawarkan fitur unggulan di harga metering. Bahkan beberapa fitur HP ini diketahui lebih banyak dimeniki oleh ponsel flagship di atas 10 jutaan. Misalnya seperti kamera dengan resolusi jumbo, fitur baterai melimpah hingga palutan desain bodi yang begitu menawan. Otomatis, hal ini membuat Infinix Note 30 Pro jadi salah satu perangkat yang sangat layak dilirik di kelasnya. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30 Pro yang sudah tim gadget mirangkuk. Berbeda dengan Infinix Note 12 Pro yang punya desain kamera bundar, kini Infinix Note 30 Pro membawakan bentuk kamera persegi. Kehadiran desain ini agak mirip dengan sejumlah smartphone keluaran 2020-an awal namun Infinix memberikan sebuah twist yang berbeda. Dimensi perseginya dibuat dengan lebih besar hingga melebih-lebih dari setengah bodi yang diukur dari kiri ke kanan. Rancang bangunnya berbentuk flat alias datar, namun dengan sisi-sisi yang sedikit melengkung agar tak memberikan sensasi tajam saat bersentuhan dengan jari. Di sisi atas dan bawah layar, bezel hanya memiliki ukuran 2,3 mm sedangkan bezel kiri dan kanannya hanya 1,4 mm. Infinix mengklaim rasio perbandingan bandit ke layar HP ini begitu tinggi di angka 93,3%. Infinix Note 30 Pro juga menjadi Note seris pertama yang menggunakan bahan material kaca di belakangnya, memberikan kesan premium dan mahal yang tak didapatkan oleh ponsel berbahan plastik polikarbonat. Helio G99 adalah chipset peserta Mediatek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6nm membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik diantara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tekno POVA 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G LTE, namun performa Helio G99 tak kalah dengan beberapa SOC Dimensity yang sudah mendukung jaringan 5G. Di dalamnya, SOC gunakan 2 unit berkinerja tinggi Cortex A76 2,2 GHz yang dipadankan dengan 6 inti hemat daya Cortex A55 2,0 GHz. Tak lupa, ditanamkan pula GPU Mali G57 MC2 untuk memastikan proses rendering grafis berjalan dengan optimal. Infinix D30 pun berjalan dengan sistem operasi Android 13 saat rilis, menggunakan antarmuka XOS 13 sementara pada konfigurasi memorinya. Perangkat menawarkan RAM 8GB LPDDR4X dengan 2 opsi storage, yakni 128GB dan 256GB bertipe UFS 2.2. Tak berubah dari Infinix Note 12 Pro, Anda kembali ditawarkan dengan panel layar AMOLED 6,78 inci Full HD Plus pada Infinix Note 30 Pro. Jenis layar ini punya keunggulan lebih dibandingkan IPS LCD, yakni rentang dinamis yang lebih luas sekaligus efisiensi daya lebih tinggi. Secara kualitas tampilan, Infinix Note 30 Pro menawarkan dukungan 1 miliar warna yang disertai kecerahan puncak mencapai 900 nits. Panel AMOLED ini juga mendukung refresh rate 120Hz yang 2 kali lipat lebih mulus daripada 60Hz konvensional. Menariknya lagi, jika Anda ingin menghemat baterai, tapi tetap mempertahankan pergerakan layar yang mulus, Anda bisa membeli opsi 90Hz yang berada di tengah-tengahnya. Layar Infinix Note 30 Pro dikemas dengan color deep 10 bit dan gamut warna 100% DJI-P3. Kontras rasio diketahui mencapai 5 juta banding 1, sehingga membuat tampilan lebih optimal. Infinix Note 30 Pro memiliki konfigurasi triple camera yang terdiri dari sensor 108MP wide angle, 2MP deep sensor, serta kamera QVG. Kamera utama menggunakan filter cahaya 9-in-1 pinning untuk dapatkan output gambar 12MP. Hasil foto diklaim akan terlihat lebih detail dan cerah karena lebih banyak menyerap cahaya. Di sisi atas layar, tersemat kamera depan 32MP yang bisa digunakan untuk selfie, vlogging, maupun video call. Baik kamera belakang maupun kamera depannya mendukung resolusi perekaman hingga 1440 di 30fps. Resolusi ini lebih tinggi dari 1080p yang biasa didukung mayoritas HP lainnya. Sejumlah fitur kamera di HP ini tampaknya diadopsi dari fitur-fitur flagship. Contohnya, Anda bisa merekam pakai kamera depan dan belakang sekaligus melalui fitur dual view video. Kapasitas baterai 5000 mAh adalah yang paling umum dimiliki hampir semua smartphone tak terkecuali Infinix Note 30 Pro. Kapasitas ini juga tak berupa dari beberapa seri sebelumnya, yakni Infinix Note 12 Pro dan Infinix Note 12 2023. Yang berbeda kali ini adalah kemampuan fitur fast charging 68W. Di sinyalir, dapat mengisi baterai hingga 80% dalam waktu 30 menit. Infinix mengklaim bahwa HP ini bisa bertahan hingga seribu sekali siklus pengisian daya, 25% lebih sering dibandingkan smartphone lain pada umumnya. Menghadirkan charger 68W di dalam box penjualan, pengguna tak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk beli charger terpisah. Charger tersebut sudah mendukung protokol USB Word Delivery 3.0, sehingga mendukung perangkat-perangkat lainnya yang suka seperti laptop dan konsol game portable. Hal menarik lainnya dari fitur fast charging pada Infinix Note 30 Pro adalah hadirnya wireless charging. Biasanya fitur ini hanya tersedia pada ponsel flagship di harga 10 jutaan ke atas. Sangat imersif, Infinix berhasil bawakan fitur ini pada HP kelas menengah. Daya wireless charging yang digunakan memang tak besar, hanya 15W. Tapi untuk pengguna yang ingin mengurangi frekuensi colok kabel ke HP, cara pengesasan secara nirkable ini bisa jadi pilihan. Dengan daya 15W wireless charging, Infinix Note 30 Pro diklaim bisa isi daya full baterai dalam waktu 2 jam 18 menit. Memang terbilang cukup lama, tapi uniknya fitur ini juga bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lain seperti iPhone, TWS maupun smartwatch. Terpampang dengan jelas branding dari GPL yang terletak di dekat speaker. Ya, Infinix menjalin kerjasama dengan GPL untuk hadirkan speaker yang punya suara lantang, jernis dan jelas. Jumlah speakernya pun ada 2, atau speaker stereo, dan bisa mengeluarkan suara dari arah bawah dan atas perangkat. Selain itu terdapat juga sertifikasi Hi-Res yang artinya, Infinix Note 30 Pro bisa mengeluarkan suara dengan rentang frekuensi lebih luas dibandingkan yang lain. Adanya sertifikasi Hi-Res ini, mampu meningkatkan pengalaman mendengarkan secara keseluruhan, termasuk saat dihubungkan pada audio eksternal seperti speaker, earphone, maupun TWS. Tampaknya, Infinix benar-benar ingin merusak sitra Xiaomi sebagai brand yang menawarkan spek tinggi harga terjangkau. Infinix Note 30 Pro dikembali dibekali dengan sertifikasi IP53 yang dapat tahan terhadap percikan air dan debu. Perlu diingat, HP ini tidak tahan jika direndam di air, melainkan dapat bertahan saat terkena cipratan air. Jadi, jangan sekali-sekali mencelupkannya ke dalam air. Infinix Note 30 Pro memang hadir dengan kamera beresolusi tinggi, yakni 108MP. Akan tetapi, perangkat ini tak menyuguhkan kamera ultrawide sama sekali. Padahal kamera ultrawide menjadi salah satu barang wajib jika ingin mengambil foto pemandangan secara meluas atau memotret keluarga besar. Resolusi 1440p alias 2K yang didukung kamera Infinix Note 30 Pro memang cukup imersif. Akan tetapi, sayangnya ponsel ini tak mendukung perekaman hingga 4K dengan frame rate 60fps. Masalahnya, di era yang serba ngonten seperti sekarang ini, fitur perekaman semakin dicari. Perekaman 60fps tentu begitu diperlukan agar video yang diunggah tetap berada pada kualitas optimal. Begitupun dengan 4K, di mana hasil video bisa diedit dengan lebih leluasa tanpa mengurangi ketajaman video. Infinix Note 30 Pro hadir dengan XOS 13 dan menjalankan sistem operasi Android 13. Ponsel ini mampu memberikan pengalaman pengoperasian perangkat yang seamless. Terlebih, XOS 13 hadir dengan beberapa fitur yang cukup menarik. Bahkan Anda akan menemukan menu pintasan yang praktis untuk mengakses opsi tertentu. Sayangnya, Infinix selalu tak memberikan kejelasan soal update software-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik. Sebenarnya, kami bisa terbaik di Gadgetme.